Kita akan menuju ke Gedung Merah Putih, kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyimak keterangan pers yang akan disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan proses hukum terhadap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Samsudin. Hmm, bosan nggak sih? Tiap kali lihat breaking news, misalnya yang barusan ini dari Kompas TV, terkait penangkapan atau penahanan politisi yang melakukan kejahatan korupsi. Nontonin mereka diarak dengan rompi oranye, terus KPK bakal menjelaskan kasus korupsinya apa dan kerugian negaranya berapa. Kasus Aziz Samsudin yang kita lihat tadi misalnya adalah salah satu contoh pejabat publik yang tiap kali menghiasi layar televisi. Namun ujung-ujungnya, hmm, terseret korupsi. Lebih menariknya lagi, sebagai Wakil Ketua DPR, Aziz menjadi wajah terbaru para politisi elit Partai Golkar yang terjerat KPK. Sebelum-sebelumnya, kita telah menyaksikan sosok-sosok seperti mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mantan Ketua DPR RI Setia Novanto yang juga terjerat kasus korupsi IKTP dengan segala dramanya. Lalu ada mantan Sekjen Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi PLTU Riau. Beberapa waktu sebelumnya, juga ada mantan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus anggota Komisi 7 DPR Alex Nurdin yang juga terjerat kasus korupsi. Kalau dihitung-hitung selama dua periode kekuasaan Presiden Jokowi, ada tujuh elit Golkar yang terjerat kasus korupsi. Isis-is. Namun, yang jadi pertanyaannya adalah kasus Setnov dan Idrus Marham misalnya. Kan mereka terjerat jelang pemilu 2019. Tapi kok suara Golkar nggak anjlok ya? Bandingkan dengan kasus yang terjadi pada Partai Demokrat dulu. Setelah diterpak kasus korupsi dan banyak kadernya harus berompi oranye alias dijerat KPK, suara Partai Biru itu anjlok 50% dari 20% di pemilu 2009, hanya menjadi 10% di 2014. Sementara Golkar cuma turun dari 14,75% di 2014 jadi 12,31% di 2019. Kenapa ya? Terus ini di luar Golkar. Kenapa juga ya banyak orang yang tetap memilih partai atau politisi korup walaupun udah tahu kelakuan mereka? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif. Caranya, yuk klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video. Mari kita mulai. Perjalanan politik partai Golkar memang diwarnai pasang surut. Pasca Reformasi 1998, Golkar bertransformasi dari hegemonic party. Demikian istilah yang digunakan oleh Leo Suryadinata dari Institute of Southeast Asian Studies menjadi partai besar yang tidak lagi menjadi pemuasa utama. Golkar juga menjadi partai yang tidak lagi punya pusat kekuasaan. Katakanlah seperti dulu di bawah Suharto. Kini Golkar ini menjadi partai dengan banyak tokoh. Ada Yusuf Kala, Burizal Bakri, Luhut Panjaitan, Agung Laksono, Erlangga Hartarto, Agbar Tanjung, dan lain sebagainya. Dulu bahkan termasuk Prabowo Subianto dan Surya Palo yang sudah hijran membentuk partai baru. Ini berbeda dengan partai-partai yang punya tokoh tunggal. PDIP misalnya memiliki Megawati Soekarno Putri, Partai Demokrat memiliki sosok Susilo Bambang Yudhoyono, Gerindra Adeprabowo Subianto. Jika dianalogikan sebagai sebuah perusahaan, Golkar bisa dianggap sebagai sebuah perusahaan yang memiliki banyak pemilik atau banyak pemegang saham. Secara ilmu bisnis, sebuah perusahaan yang memiliki banyak shareholder diakini akan lebih kuat dibanding perusahaan yang hanya bergantung pada satu pemilik. Misalnya, analogi ini kita pakai untuk partai Golkar. Artinya, ketika satu tokoh atau politisi yang terkait dengan tokoh tertentu terjerat kasus hukum, korupsi misalnya, partai beringin itu masih punya penopang lain yang akan tetap memampukan partai tersebut berdiri tegak. Hal ini pernah diungkap oleh mantan Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung, dalam buku The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik. Yang menyebut Golkar sebagai catch-all party atau partai yang fleksibel untuk bersinergi plus menarik masa dari berbagai karakteristik, latar belakang, dan ideologi. Akbar juga menyebutkan bahwa kunci keberhasilan partai Golkar mampu beradaptasi dengan berbagai turbulensi politik adalah karena sejak awal, partai ini memposisikan diri sebagai kekuatan politik yang terbuka atau catch-all party dan tidak menganut ideologi politik yang ekstrim, baik kiri maupun kanan. Ada efek negatif? Yes, ada juga. Salah satu imbas dari partai yang menganut tipologi catch-all party seperti Golkar adalah munculnya berbagai macam vaksi atau kelompok di internal partai tersebut. Rafael Zarizky dalam Party Factions and Comparative Politics, Some Pre-Eliminary Observations, mendefinisikan vaksi secara lebih spesifik sebagai kelompok intrapartai di mana anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama, serta bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Terkait hal ini, diketahui saat ini terdapat tiga vaksi besar di Golkar. Pertama, terdapat vaksi hijau Islam yang memwadai kelompok ideologis Islam dalam tubuh partai. Beberapa ex-aktivis impunan mahasiswa Islam atau HMI dan Ikatan Sendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI berada di sini. Vaksi kedua adalah vaksi hijau militer. Kelompok ini dianggap mewadai kelompok militer di tubuh partai. Seperti yang disampaikan Leo Suryadinata dalam Golkar dan Militer, kelompok militer merupakan vaksi terkuat Golkar sejak berdiri hingga masa akhir reformasi. Sedangkan vaksi ketiga adalah vaksi pengusaha. Kelompok ini dianggap mewadai kelompok pengusaha di tubuh partai. Beberapa tokoh vaksi ini diantaranya adalah Abu Rizal Bakri. Lebih lanjut, ketiga vaksi ini memang disebut saling berkompetisi keras dalam suatu hal, misalnya saat munas untuk pemilihan ketua umum. Namun, setelah kontestasi selesai, kelompok-kelompok tersebut dinilai kembali bersatu untuk kepentingan partai. Merujuk pada tipologi vaksionalisasi menurut François Bocek, vaksionalisasi yang terjadi dalam tubuh Golkar merupakan jenis vaksionalisasi kompetitif. Vaksionalisasi ini umumnya akan berujung pada fragmentasi partai. Tetapi di sisi lain, pandangan yang berbeda antar vaksi juga dapat berakhir positif, di mana banyak vaksi bekerja sama untuk membangun partai. Mungkin itu alasan mengapa Golkar tetap kokoh. Faktor lain yang juga ikut menentukan adalah tentu saja dari sisi finansial. Dengan banyaknya pengusaha di dalamnya, jelas membuat Golkar secara finansial sangat kuat. Ini juga akan menjadi alasan partai bisa bertahan, karena finansial yang kuat akan membuat mesin partai tetap hidup. Balik lagi ke pertanyaan kedua di awal. Lalu kenapa ya masyarakat tetap memilih politisi atau partai korup? Well, dalam kajian voters behavior, ada kecenderungan orang memilih politisi atau partai berdasarkan expected utility atau kegunaan atau faedah yang ia harapkan. Ini membuat mereka sering mengabaikan sisi negatif, misalnya terkait status hukum seseorang. Artinya, baik buruknya dinilai berdasarkan manfaatnya, bukan berdasarkan status moralitas atau konteks perilaku melanggar hukum seseorang. Konteks manfaat ini punya pertalian dengan banyak faktor lain, misalnya soal identitas agama, finansial, dan lain sebagainya, yang kemudian mempengaruhi luluhnya persepsi pada status negatif seorang kandidat. Publikasi dari Carnegie and Domain for International Peace, misalnya, menyebutkan sepertiga dari anggota parlemen di India punya latar belakang kasus hukum, bahkan yang masih diproses oleh aparat penegak hukum. Menariknya, mereka tetap saja memenangkan pemilihan. Super duper aneh. Ini mungkin hal serupa yang terjadi juga di Indonesia. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa faktor utama yang membuat Partai Golkar tetap kokoh sekalipun banyak didera kasus korupsi? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah horizon yang berangkat dari tulisan indep di PinterPolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan berbagai informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye. Terima kasih.